Oke teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya Salam Bocah Duren Oke teman-teman semua Lama saya tidak upload video Karena bulan puasa ini Pekerja libur dan Agak males-males gimana ya Terlebih lagi Kalau bulan puasa Penjualannya agak sepi ya Nah dan kali ini Kita sekarang ini hari Kamis Tanggal 29 April Lagi beres-beres lahan Untuk pembesaran Atau karantina dongkelan Jadi kita sambil Kalau istilah Sunda gak beberang Nunggu siang Karena kalau bulan puasa pekerja ini Biasanya hanya sampai duhur Kita lagi beres-beres Lahan pembesaran ini ya Nantinya disini untuk Stock dongkelan Polybag dan planter bag Ya karena disini Airnya tidak cukup banyak Jadi kalau polybagan yang kecil Kerepotan pas nanti nyiram Jadi kita Nyimpen nanti Saya disini yang Dongkelan polybag Eh dongkelan polybag Dongkelan Satu meter Satu setengah Dua meter sampai Dua koma lima meter Disini ya Nah ini dia Lahannya Lagi kita siapkan Pelan-pelan aja Karena ya Bulan puasa Capek ini Kita puasa Tuh Ini pinggir Pinggir jalan ya Ini lahan baru Ini lahan baru yang Alhamdulillah Kita baru sewa Mudah-mudahan disini Cocok Nah lihat Disini juga banyak Durian yang sudah Ditanam ini Tuh Yang sudah ditanam Tingginya ada yang Dua meter Ada tiga meter Macem-macem Ada babor Musangking Langi Duri hitam Ya Nah Ini kalau lahan Seperti ini Untuk dongkelan Lanter bag Masuklah Seratus pohon Disini Jadi ada Empat kotak disini Dimana Ini Pohon durian Yang tumpang sarinya Dengan Pisang Dan alhasil Kalau secara teori Secara teori ini ya Kalau pohon pisang Sama Pohon durian Berdekatan Katanya Apa Pohon pisangnya Banyak mengambil Nutrisi Pupuk Atau Nutrisi Untuk pohon durian Tapi nyatanya ini Lihat Bibit-bibit yang deket Pohon pisang Pisu yang bagus-bagus Ini Ya Jadi kalau orang Majalengka Kepercayaannya Kalau bibit Durian Dekat pisang Pisang ini kan akarnya Mengandung air Jadi pas musim kemarau Tetap dingin Katanya Dan ada air Lihat yang bawah Bagus ini Banyak Ini Juga ada Dan hal yang harus Diperhatikan Sebelum kita Menyiapkan lahan Yang pertama Ya memang harus Membersihkan lahannya dulu Terus yang kedua Air Ya Saya selalu bilang Jangankan lapak Kebun Kebun durian Bagi teman-teman Yang mau nanam durian Sebelum datang bibit Usahakan Sumber airnya sudah ada Jadi ini Salah satu penampungan air Nah Nanti pun kita Di bagian atas Bikin satu lagi Kalau segini Masih kurang ya Nah ini ukuran Paling hanya Satu meter setengah Kali Tiga meter Ini masih kurang Segini itu Masih kurang Jadi nanti kita Di atas Di atas ini Bikin Satu Kolam lagi Atau mungkin Torren ya Penampungan airnya Atau apa nanti Saya masih Perhitungkan Jadi Kesini Rutenya Karena sebentar lagi Bibit-bibit Dongkelan Bawor Musangking Ready ya Kemarin banyak yang Menanyakan Stoknya habis Sekarang Insya Allah Dalam jangka Waktu dekat Akan ready Kembali Nah ini Yang belum Dibersihkan Yang Paling atas ya Jadi disini Nanti penampungan air Itu yang paling atas Supaya Ketika penyiraman Tinggal buka keran Dikocor Ya Masih manual Kalau saya Gak pake mesin Karena disini Jarang ada Cuma jalengka Yang pake mesin Pake sprinkle Apalagi Masih jarang Jadi pake manual Nah nanti disini Kita simpan Torrent Atau mungkin nanti Kita bikin Bak lagi disini Daerah sini Hasil nanti Untuk penyiraman itu Tinggal Ke bawah nanti ya Oh Jadi tiap kotak Satu Sumber air Atau satu Tong air Ini jumlahnya Empat kotak Ke bawah Jadi nanti Ini akan diisi Bibit dongkelan Yang ganteng Maksimal Insyaallah ya Nanti step by step Saya perlihatkan Kepada Teman-teman semua Prosesnya Seperti apa Dan ini pun nanti Kalau karantina Karantina dongkelan Itu cocok Kalau karantina dongkelan Memang harus yang Teduh Supaya daun yang rontok Tidak terlalu banyak Oke mungkin cukup sekian Persiapan saya Untuk Lokasi Pembesaran Dan karantina Bibit dongkelan Ya Nantikan terus Perjalanan Bocah Duren Oke Salam Bocah Duren Mantap Omya